Wengchon, Nyimpang Selamat pagi teman-teman Kita ketemu lagi di channel Wengchon Harmon Indonesia bersama saya Glenn Bong Kali ini saya ingin melanjuti Video saya sebelumnya Di part 1 yaitu tentang Ayo, latihan Wengchon di rumah aja Nah di video kali ini Saya ingin melanjuti Atau memberikan gambaran Tips Apalagi sih yang kita latih Selain kita latih Shulintou, Chunkyu, Byuji Seperti yang saya tunjukkan di Video saya sebelumnya Nah tetapi sebelum lanjut Sebelum lanjut Saya mau mengucapkan Terima kasih ya Buat salah satu rekan Di NTT Saya tidak sebut namanya Karena setelah Semalem Saya upload video pertama Beberapa jam kemudian Beberapa jam kemudian Dia me-WA saya Dan bertanya Tentang Wengchon Pertanyaan dia seperti ini Dia bilang Saya sedikit cerita Saya pernah belajar Bela diri Wengchon dari ayah saya Dan jurus-jurusnya hampir sama Dengan yang Saya peragakan Dan Setelah saya terus suri juga Master-master Wengchon yang lain Kok beda-beda ya Kemudian kedua Pertanyaan dia adalah Mana sih Jurus-jurus Wengchon yang benar Kok Perbedaannya Antara banyak dan sedikit Begitu mungkin maksudnya ya Dari Apa tulisan yang dia Tulis Jadi Nah disini Saya mau jelaskan Dari opini saya Ya mungkin Opini dari Pelati yang lain Atau guru-guru yang lain Mungkin beda Dengan opini yang saya Yang akan saya sampaikan Jadi Pertama Kenapa mirip Ya karena Pasti mirip Gitu Jadi Selama dia Aliran Yipman Ya Pasti gerakan Sulim Ta-Jungkyu Dan Yujinya mirip Saya tidak sebut sama Tapi hanya mirip Contohnya saya pribadi Sigung Sigung James Kota Barat Halo Sigung Apa kabar Lama tak Berjumpa Kita ya Saya juga lagi sibuk Apalagi di tengah wabah Begini Saya tidak bisa Ketemu Mas Sigung Kita cuma bisa Ngobrol di WA Ya Kedua Itu Dari Almarhum Guru saya Yaitu Sifu Rido Ya muridnya Sigung James juga Dan Saya pribadi Jujur Silimtau kita Mirip Walaupun Almarhum Sifu Dapatnya dari Sigung Dan saya pun Dapatnya dari Sifu Kenapa Agak Kemiripan Bukan Kesamaan Itu dikarenakan Sudut pandang Kemudian Proses latihan Kita Yang membuat Bahwa Saya maunya Seperti ini Dan ini Lebih Cocok Untuk saya Makanya Di Kelas pun Saya tidak akan Terlalu Mempermasalahkan Jika Anggota-anggota Di kelas saya Itu memiliki Gerakan Wing Chun Ya mungkin Mirip Tidak sama Walaupun Tetap Mereka Dapatnya Basic dari Saya Saya menjelaskan Dengan Konsep Wing Chun Yang saya Pelajari Tetapi Mereka Akan terjadi Perubahan Selama proses Pelatihan Dan Perubahan-perubahan Itu akan Berguna Untuk Masing-masing Jadi Contoh lah Misalkan Saya punya Anggota Yang berlatih Misalkan A sama B A dan B Mungkin mendapatkan Basic-nya sama Dari saya Tetapi Hasilnya A dan B Tidak akan Sama Dan mereka pun Bentuknya Pasti akan Berbeda Dengan apa Yang sudah Saya berikan Berbeda Hanya Sekitar 10-20% Jadi Atau mungkin Bahkan Kurang dari 10% Jadi Tidak bisa Dibilang sama Terus Satu lagi Kita juga Harus tahu Selain Hibman Dia punya Kakak Sepurguruan Dan Dia juga Punya Adik Sepurguruan Kalau Masing-masing Kakak Sepurguruan Yang jumlahnya Lebih dari Satu Dan Adik Sepurguruan Yang jumlahnya Lebih dari Satu Tentunya Mereka akan Mengajarkan Tentang Konsep Yang Menurut Mereka Itu yang Mereka Pertanggung Jauhkan Itu yang Mereka Latih selama Ini Jadi Belum Tentu Sama Dengan GM Gipman Otomatis Sampai Ke Generasi Kita Generasi Saya Mungkin Generasi Teman-teman Yang Mungkin Di bawah Saya Yang Mungkin Baru Belajar Wing Chun Atau Mungkin Generasi Ayahnya Rekan Kita Di NTT Ini Tentunya Bisa Bisa Beda Kalau Beda Line Edge Tentu Perbedaan Itu Bisa Lebih Dari 70% Tetapi Kalau Sesama Line Edge Mungkin Perbedaan Itu Ada Sekitar 10 Sampai 20 Persen Kira-kira Itu Jadi Buat Saya Semua Perguruan Wing Chun Selama Dia Bisa Mempertahankan Mempertanggungjawabkan Gerakannya Keilmuannya Apa Yang harus Didebatkan Apa Yang harus Dipermasalahkan Sama Contoh Kayak Begini Kita Enggak usah Ngomongin Wing Chun Karena Kung Fu Itu Ada Di Kehidupan Sehari-hari Contoh Yang Gampang Saya Sering Berlogika Dengan Teman-teman Tentang Makanan Contoh Nasi Goreng Nasi Goreng Tek-tek Itu Yang Paling Simple Teman-teman Bisa Nemukan Nasi Goreng Tek-tek Di Berbagai Macam Penjuru Sekarang Pertanyaan Saya Apakah Campuran Nasi Goreng Akan Sama Itu Yang Pertama Pertanyaan Saya Ada Yang Mencampur Dengan Paso Ada Mencampur Dengan Daging Ayam Atau Ada Pure Murni Dengan Apa Namanya Dengan Telur Saja Apakah Perbedaan Perbedaan Itu Kita Akan Sebut Bukan Nasi Goreng Tetap Nasi Goreng Terus Mana Yang Enak Dan Mana Yang Tidak Enak Itu Balik lagi Tergantung Selera Contoh Lagi Itu Nasi Goreng Mie Goreng Kita Tau Di Penjual Mie Tek Tek Atau Nasi Tek Goreng Tektek Itu ada Mie Goreng Kita Lihat Mie Yang Digunakan Itu Dari Indomie Yang Direbus Kemudian Dipisah Lalu Digoreng Atau Dari Mie Telur Yang Memang Khusus Untuk Mie Goreng Kalau Itu Dipisah Menjadi Suatu Menu Yang Terbeda Apakah Namanya Akan Berubah Selain Mie Goreng Kan Enggak Tetap Sama-sama Mie Goreng Tetapi Dengan Isinya Yang Berbeda Tetapi Prosesnya Selama Itu Proses Mie Goreng Kita Akan Nyebut Mie Goreng Bukan Mie Kuah Logikanya Seperti Itulah Jadi Nggak Ada Yang Harus Bisa Didebatkan Apa Yang Mau Didebatkan Antara Nasi Goreng Campuran Bakso Dengan Nasi Goreng Campuran Ayam Toh Sama-sama Aja Nasi Goreng Ya kan Nah ini Logikanya Begitupun Wincun Apa sih Yang mau Didebatkan Wincun Antara Original Sama Yang Bukan Itu Cuman Pengakuan Aja Kira-kira Itu Yang penting Stick Dengan 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 Ilmunya Tetaplah Dengan Ilmunya Pertahankan Ilmunya Kembangkan Ilmunya Pertanggung Jauhkan Ilmunya Itu Yang penting Ya ini Hanya Opini Saya Mungkin Ada Teman-teman Di Luar Sanya Yang Tidak Setuju Dengan Apa Yang Saya Utarakan Ya Saya Mohon Maaf Aja Karena Ini Sudut pandang Saya Kira-kira Itu Jawabannya Untuk Teman Di NTT Mungkin Jawaban Saya Di video Jauh Lebih Lengkap Daripada Di WA Karena Saya Biasanya Males Ngetik Kalau Buat Ngejelasin Sesuatu Karena Suka Salah Persepsi Gitu Kalau Ngetik Sambil Ngomong Ngetik Sambil Ngomong Itu Beda Jadi Apa Yang Dipikirkan Itu Langsung Diutarakan Itulah Saya Kalau Diketik Kadang Apa Yang Dipikirkan Sambil Diketik Itu Cepetan Yang Dipikirkan Ketibang Gerakan Jari Kira Kira Begitu Aja Nah Sekarang Mudah Mudah Cukup Puas Dengan Jawaban Saya Sekarang Kita Lanjut Ayo Latihan Di rumah Aja Selain Silimto Jumkyu Dan Biuji Teman Teman Juga Bisa Melakukan Banyak Hal Seperti Misalkan Mereview Kembali Gerakan Gerakan Dasar Yang Pernah Kalian Latif Istilahnya Back to basic Back to basic Istilahnya Back to basic Kemudian Dari situ Kalian bisa Latih Banyak Bentuk Tangkisan Tangan Tangkisan Tangan Dan Pukulan Tangan Kemudian Kalian bisa Latih Dengan Shifting Kalian bisa Latih Dengan Stepping Dan Selamat Silahkan Teman Lihat Video Saya Yang akan Saya Sharing Di Video Saya Kali Selamat Menyaksikan Pertama kita bisa melakukan hal basic Misalkan contohnya adalah dengan melakukan pukulan Kita bisa melakukan dengan satu tempo pukulan bergantian Kemudian kita bisa melakukan dengan dua tempo pukulan lurus Seperti kita kenal dengan istilah change punch Atau dengan tiga kali pukulan, tiga tempo Nah ini bisa dikombinasi, kalian mau lebih banyak Teman-teman bisa kombinasi sendiri Kemudian kita bisa melakukan pakdah Pak saw dengan pukulan Seperti yang terlihat di video yang saya tunjukkan Kemudian dari sini kita bisa melakukan latihan shifting Di sini diusahakan pergerakan pinggul benar-benar kalian praktekkan Kemudian dari situ kalian juga bisa menggabungkan dengan pukulan sambil shifting Lalu tanda dengan shifting juga Nanti antara gerakan tangan dan shifting itu tergantung variasinya kalian mau seperti apa Kemudian digabung juga dengan bong saw Yang kalau misalkan kalian mau gabung tanpa shifting juga boleh Kemudian ini adalah bentuk gun saw Ini jump saw Kemudian bisa pakai gam saw Jadi sambil latihan tangan kita juga sambil latihan shifting Seperti itu Nah setelah ini kalian bisa kombinasi Misalkan kalian mau latihan stepping Silahkan Kita latihan stepping dulu Benerin groundingnya Pinggulnya juga Seperti harus bagaimana Sesuai dengan petunjuk masing-masing pelatih selama ini Kemudian dari sini kita bisa menambah dengan punch Dengan bentuk pukulan yang sama Persis seperti yang di awal Saya tunjukkan tadi Nah setelah shifting stepping Misalkan kalian mau kombinasi Boleh Dengan shifting Kemudian kita step Kedepan Seperti ini Nah untuk tangan Teman-teman bebas Mau seperti apa Nah yang saya peragakan ini Adalah bentuk Untuk pemula Yang Mau memperbaiki Struktur Gerakan tangan Dan juga melatih Gerakan kaki Dari posisi Yigi Kim Byung Ma Shifting dan stepping Gitu Jadi sebenarnya banyak Gerakan yang bisa kita praktekan Pada saat kita latihan di rumah Terus kemudian ini adalah Sama ya Ini digabung dari Tanda Kemudian kita melakukan Pakda Dan kita menyerang ke depan Ini kita anggap sedang melakukan Shadow fight Shadow drill Istilahnya gitu Istilah keren lah Atau Bertarung melawan bayangan Jadi kita ngebayangin Di depan ada pusuh Musuh nyerang Lalu kita bereaksi Seperti apa Walaupun nanti pada saat Realita ya Nggak seperti ini Tapi ini adalah Untuk latihan Ingat ya Saya bilang Ini untuk latihan Nah ini kita melatih Trangle stepping Yang kita sidestep Kemudian step ke depan Sidestep Step ke depan Jadi ini diambil dari Langkahnya boneka kayu Ini kita Saya memperagakan Bentuk Bong saw Lap saw Dan moon Dan dikombinasi Ya kalau Kalau teman-teman Yang sudah pernah Melatih Berbagai macam drill Silahkan Dilatih aja Seingatnya Kemudian dibuka-buka lagi Lebaran-lebaran Yang sudah pernah Diajarkan oleh Pelatihnya Kita bisa latihan Gun saw Kemudian bisa Kwan saw Saya memang Di video ini Paling suka adalah Gerakan shifting Karena shifting itu Agak sulit Jarang saya lihat Teman-teman Di video-video itu Yang menggunakan shifting Karena kebanyakan Sidestep dan lain sebagainya Kalau stepping itu Wajib Karena memang Kita harus Nyerang Ini saya Peragakan dari Tampak samping Tidak lupa Teman-teman juga bisa Melakukan Latihan Tendangan Kita ambil yang simple Seperti tendangan lurus Atau Stride kick Kemudian dikombinasi Dengan Gerakan tangan Teman-teman bisa Gabung Dengan gerakan apa Sesuai dengan Materi yang sudah Pernah Diterima Kemudian tendangan Dua kali Seperti pada video Kemudian nanti Bisa digabung Dengan tiga kali tendangan Dimana disini Teman-teman Melatih pergelangan kaki Dimana posisi Pisau kaki Dan telapak kaki Yang digunakan Teman-teman bisa Sambil Melatih Nah Kira-kira Itu tips Yang bisa saya berikan Atau gambaran Buat teman-teman Yang mungkin Aduh Di rumah Tidak latihan Kelas tutup Terus kita Melatihan apa Yang pertama Yang seperti saya Disebutkan Di depan Gitu kan Ya kalau misalkan Pelatih Teman-teman Tidak Membuka kelas online Ya Mau gak mau Teman-teman harus latihan sendiri Ya kan Tapi gambarannya Seperti yang saya kasih tadi Harus begini Kalau mau begini Kalau mau begitu Ya jadi Ada Gambaran gitu Untuk kita lakukan Apa aja sih Di rumah Kita latihan Saat tidak ada Pelatih Nah Kalau untuk Teman-teman saya Di rumah bangun Yang Kegiatannya rutin Latihan Itu antiklas online Jadi Anggaplah Teman-teman Bisa latihan Di Di depan Pengawasan saya Buat teman-teman yang Tidak punya pelatih Yang misalkan Berlatih secara Otogidak Melalui video Gak masalah Ya Saya sudah posting Di page Harmoni Indonesia Bahwa saya Membuka Sebuah konsultasi Online Dalam latihan Bincun Kalau kalian Misalkan Berminat Seperti itu Nah nanti Kalian bisa Contact Whatsapp saya Ya Whatsapp saya Sudah berkebaran Di social media Kalian bisa tanya Bisa Cek aja Glenn Wong Di sana pasti muncul Nomor contact saya Nah kalian bisa Apa istilahnya Bisa tanya-tanya Sama saya Atau Misalkan kalian Mau Kelas online Luarah Dengan saya pun Gak masalah Ya saya sudah Cantumkan Waktu Yang kira-kira Bisa dimanfaatkan Ya dari hari Senin Sampai hari Jumat Ya bahkan Sabtu pun Karena kebetulan Saya tidak di rumah Ya kan Saya masih di Jakarta Terus Juga Seperti yang kalian lihat Ya Bahwa dari video saya Tadi sampai hari Sampai sekarang Gitu Saya menggunakan Baju Chong Sam Ya mungkin Kalian berminat Jika kalian ingin Membeli baju Chong Sam ini Nanti saya kasih Di Link deskripsi Di bawah Ya atau kalian Mau lihat review Saya dengan Baju Chong Sam ini Kalian boleh Lihat di video saya Sebelumnya Nanti juga Saya posting linknya Di bawah Di kolom deskripsi Kira-kira Itu aja tips dari saya Mudah-mudahan Video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Dalam Berlatih Wing Chun di rumah Oke Salam Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video yang akan datang Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax